Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Astagfirullahaladzim Mimpi apa saya semalam Habis semuanya Aduh Tegur dong Assalamualaikum Assalamualaikum Ya bentar Mulai deh Pakai dilemes-lemesin badannya Sini duitnya Aku baru aja kena musibah loh Musibah Pulang sehat walafiat kok sekarang bilang musibah Lirih Nggak usah banyak alasan Aku tuh udah tau dari kamu Cepetan sini Aku serius Aku barusan dirampok Dirampok? Oh Siapa yang mau ngerampok Kamu tuh siapa? Lagian apa yang mau dirampok? Kiri kok mau dirampok? Udah Sus! Sus! Ustadzul Azim Ustadzul Azim Ya Allah Semoga aku bisa menghadapi segala ujian darimu ini Ya Allah But Ustadzul Azim Ustadzul Azim Ustadzul Azim Ya Allah, kuatkanlah hatiku, Ya Allah Agar aku selalu berada di jalanmu, Ya Allah Agar aku tidak kegabah dalam menghadapi cobaan ini, Ya Allah Bimbinglah aku, Ya Allah Ku serahkan hidup dan matiku hanya kepadamu, Ya Allah Tolonglah ambamu ini Amin, ya Allah Saat hatiku dingin henduku Kucari tangga ampunanmu Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillahirrahmanirrahimu Alhamdulillahirrahimu Penuh tak hatiku Berikan aku hidayahmu Jalan amal dan hidayahmu Alhamdulillahirrahimu Penuh tak hatiku Berikan aku hidayahmu Hidayahmu Dalam amal dan hidayahmu Alhamdulillahirrahimu Berikan aku hidayahmu Alhamdulillahirrahimu Semua mbak Semua udah mahal Saya gak bakalan deh ambil untung Banyak-banyak mbak Jadi pasti berapa? Masih segitu mbak Kita liat Mbak Meli Nih yang cocok nih buat Mbak Meli nih Ini anaknya nih mbak Kalau gue ngambil banyak diskon ya Kalau gue ngambil banyak diskon ya Iya deh nih Kalau buat mbak sih Mbak kan belinya kontan Iya kan Eh diskon deh Satu bajunya 20 ribu Iya kan Nah Beli baju juga sus Iya Tapi gak sebanyak lu sih Ini berapa nih? Ya 60 ribu mbak Gue ambil dua deh Buat anak gue satu Oke ya Coba dulu ya Ya makasih Yuk Gimana? Aku cantik gak pake baju ini? Bagus Dapet dari mana baju itu? Tadi aku ngambil dari tukang kredit Murah kok Cuma seribu perak Perhari Bayarin ya? Kamu ini gimana sih? Aku ini baru kena musibah loh Kok kamu malah belanja baju baru? Eh Baju itu juga kebutuhan Namanya juga istri pengen bercantik diri Pasti gak boleh sih? Serpelit Bukannya gak boleh Cuma Kamu Halau deh deh Gak usah sok nasihatin Paling-paling juga mau bilang Jangan besar pasak daripada tiang ya Jangan boros ya Yang hemat lah Capek dong orang dengernya Bilang aja kalau kamu gak mampu nafkahin Eh Eh Mau kemana kamu? Cari duit Bagus deh Awas ya Kalau pulang gak bawa duit Assalamualaikum Belum Ya salah Nih Ya Ini sih baru bayaran kredit yang kemarin Yang sebelumnya kan Mbak Susi belum lunas Ya tau Tapi gue lagi gak ada duit Mau apa lo? Ya Kalau gitu gini aja Gimana kalau pakaian yang kemarin Biar saya ambil lagi Biar Mbak Susi bisa ngelunasin Pakaian yang kemarinnya lagi Hah Kalau udah gitu Baru dah pakaian yang itu Saya kasih lagi ke Mbak Susi Enak aja Gak bisa Barang yang udah gue kredit gak bisa dibalikin Ya habis gimana dong Mbak Saya kan ngeritirin baju kayak gini Butuh modal Kalau gini caranya Modal saya kan gak muter Mbak Ya urusan lo Emang gue pikirin Pokoknya gak bisa Minggu depan deh gue bayarin Sekalian gak tunggakannya Udah sudah pergi Gue sudah main panas lo Ya udah Disi Mbak Baru di tukang kredit ini pelaku Kalau gue jadi lo anak Gue sih udah minta cerai asli Masalahnya gak segampang itu Fer Lagipula aku gak mau cerai kok Memangnya aku ini selebritis apa Cerai-cerai segala Ya gue sih sebagai temen cuma bisa nasihatin doang Mumpung lo belum punya anak Kalau lo udah punya anak Hmm Bisa tambah ruwet tuh masalah Fer Anak itu terlahir dengan rezekinya masing-masing Jadi gak perlu takut Bagus lah kalau lo punya pikiran kayak gitu Tapi kalau gue jadi lo sih Mending cerai tau gak sih Gue tau punya istri gak bisa ngertiin suami Lo abis dirampok Bukannya menghibur malah diomelin Aku kan udah bilang kalo gak bawa duit Mending gak usah pulang sekalian Ya tapi sus aku kan mesti mandi Mesti ganti baju Diam lo Banyak gue omong Udah deh gak usah jambu-jambu sama Allah Aku pusing denger dia Pusing Ya sus Stifar sus Hati-hati kalo bicara Sabar Terserah kamu ngomong apa Lagipula ini hak aku untuk minta duit sama kamu Aku ada istri kamu Wah Jangan sentuh aku Harap hukumnya kalo kamu pulang gak bawa duit Udah selesai lagi Sialan Terserah kamu bikin sepulang Terserah 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 Bener lo mau lemur di taksi no Iya fair Gue gak boleh pulang sama bini gue Kalo gak buat uang cukup Hehehe Darno Darno Masa sama bini aja takut Gue bukannya takut Tapi gue males ribut Yaudah lah Itu urusan lo Dan gue gak Ayo kucampur deh Makasih ya Udah ngebawain gue buat taksi lo Udah Lano Kita temenan udah lama Yaudah ya Gue balik dulu Oke Cari dujang banyak Pasti Ya Allah Mudah-mudahan Hari ini aku banyak uang Gue heran liatmu Mel Lo kok bisa punya banyak duit sih Sementara laki lo kan udah gak ada Dari mana lo duit? Tiap hari gue liat lo beli baju Dari tadi nanya lo begitu-begitu terus deh Yang gak apa-apa sih Ya siapa tau lo bisa ngajakin gue gitu biar sama kayak lo Maksud lo biar bebas dari permasalahan kekurangan duit gitu? Ya gitu deh Habis Laki gue payah Soalim Dikit-dikit ikhtiar Dikit-dikit ikhtiar Kalo gue sih maunya gampang-gampang aja Kita hidup kan butuh duit bukan ikhtiar Jadi mau lo bagaimana sekarang? Ya siapa tau lo bisa bantuin gue Biar gue gak kiri ke sekarang Wah itu sih gampang sus Kalo lo mau ntar malam lo ikut gue Gue tunjukin bagaimana caranya mencari uang yang gampang Yang bener lo Tapi dapetnya banyak gak? Ya gede lah dibanding pesongan laki gue mah Kagak ada apa-apanya Tapi Ada satu syaratnya Apaan tuh? Syaratnya gampang kok Lo cuma buka jilbab lo yang lo pake Mas jilbab Gampang kan? Buka aja jilbabnya Gimana sih no? Masa udah semalam menarik lo cuma dapet segini doang Maaf Fer Semalam hujan Jadi penumpangnya sedikit Justru kalo hujan Orang-orang pada milih naik taksi Lo ini aja karikulan gesit no Udah deh Mulai saat ini lo gak usah lagi nembak taksi gue Lo Fer Kok jadi kayak gini sih? Sebenernya lo ada masalah apa sih? Nah udah deh Mau masalah atau engga bukan urusan lo Ya Tapi kalo bisa lo jangan sampe mencat gue kayak gini dong Lo kan tau Satu-satunya mata pencarian gue cuma Narik taksi Itu pun gue supir tembak Sorry no, gak bisa Kemarin aja gue udah nalangin lo gara-gara dirampok Ya wis lah Kalo itu maunya lo Tapi gue mau tanya sama lo dulu Kita tetep berteman kan? Kalo gitu Gue pamit ya Assalamualaikum 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 Apa? Kamu udah gak naik taksi lagi? Ya Sus Mungkin aku gak jodoh jadi sepir taksi Tapi nanti malam aku mau mencoba menghubungi seorang teman Insya Allah mudah-mudahan ada pekerjaan yang lebih baik lagi He? Tau gak? Nyari kerja itu susah Ya kamu udah mampu ini Sialan Gitu juga gak bisa Astagfirullahaladzim Sus Kamu ini bukan yang ngasih dukungan untuk suami kamu Kok malah ngomong begitu sih? Itu maksudnya saya begitu kok? Tau gak sih? Kamu tuh sebagai laksesnya udah gak bisa bertanggung jawab Gak ada fungsinya jadi suami Pake istifah lagi Nih! Makan istifah! Makan aja! Ngomel mulu! Susah! Jangan berhenti! Kau begini terus Bisa-bisa selamanya aku jadi orang miskin Aku harus sama bertindakkan Aku harus segera bertindak Tidak minum dulu Mel Ya Bener nih Lu pengen kerja kayak gue Terus Jilbab lu bagaimana? Ya kalo mau dilepas ya dilepas lah Cuma kenapa? Mana ketawa lagi Kenapa sih? Gue lucu aja sama lu sus Lu kan pake jilbab baru Sekarang udah mau lepas lagi Emangnya laki lu gak marah? Masa laki gue mah gampang Maksudnya diatur itu Yaudah lu mau liat Nih gua bukan ya Lu liat ya Nih gua lepas nih Ya udah ketawanya ketamu Lu kerjanya mana? Yaudah Sekarang malam ini lu siap-siap Kita berangkat Malam ini? Ya iyalah Emangnya mau nunggu tahun depan apa? Udah sekarang lu danannya cantik Kita mau ketemu orang penting malam ini Buruan! Yaudah tunggu bentar ya Gua siap-siap dulu ya Berikan aku Bidayamu Darno lah sini lu! Ya bang Eh Sebenernya lu punya pengalaman gak sih jadi kenaing? Punya bang Kalau pernah Kenapa ya lagunya kayak orang beko? Masa setiap kita narik setoran cuma dapat segini? Liat nih Semalaman kita narik cuma dapat segini Ini sih namanya bukan ngejar setoran Tapi gua yang nombokin tau Ngomong dong! Maaf bang Eh Eh Mungkin Saya terlalu lambat Eh Lu bukan agak lambat tau Tapi kamu yang tolol Pokoknya besok Lu jangan ikut nge-naik gue lagi Jangan dong bang Tolong bang Aku gak punya pekerjaan lagi Gak bisa Gue udah memberikan kesempatan sama lu Tapi lu gak pernah nguntungin gue Eh Lu tau gak? Lu itu bawa sial buat gue Udah pergi sana Pergi Sabar ya sus Masa lagi juga orangnya dateng Lu sabar banget sih Terus ntar kalo orangnya dateng Lu mesti ngapain nih? Ya lu servis dia dong Bikin dia tuh Gimana gitu sama lu Gampang juga tuh Ya sih emang gampang Lebih keren lagi kalo lu bisa kayak gue Maksud lu? Ya lu harus bisa kayak gue Jadi cewek simpenan Kalo zaman dulu bilang itu namanya Selir Tapi kita gak perlu kawin sama dia kan? Ya gak perlu lah Ngapain kita kawin sama mereka? Tuh kita kan cuma mau duitnya mereka doang Mana sih? Enak juga ya Kerjanya gampang Duitnya banyak Gue mau Mel Yang penting urusan keuangan lancar Asip itu udah pasti gampang Sudah udah dateng Sudah udah dateng Sudah udah dateng Halo Apa kabar? Apa kabar? Em.. Ini loh temen saya Kenain om Halo Johan Susi Em.. Em.. Om Selama-lama selamaannya Yaudah Kamar biasa ya om ya Hehehe Makasih ya mas Sudah ngantarin saya pulang Sama-sama sus Oh ya sus Apa ini mas? Udah ambil aja Yaudah Makasih ya Selanjutnya Daaaah Gimana om servisnya? Oke gak? Hehehe Seandainya Aku belum punya istri Eh bangun Bangun Tidur di luar lagi Bangun 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 Lepas Enjujur 1965 Anjujur mau pulang jam berapa kek? bukan jurusan kamu tapi aku beratau dong aku ini suami kamu pakai ngomongin masalah hak lagi pikirin dulu tuh kewajiban kamu udah beneran belum jadi suami ngasih nafkah aja masih kurang banyak protes hati-hati kalo bicara ya sus aku ini lagi capek emang kenapa? mau tau aku sendiri kok? kamu nantangin? asal kamu tau ya aku tuh nyesel kawain sama kamu ayo tampar tampar kalo berani tampar dasar soalnya berguna tolong bego tolong siang ayo pukul kalo berani jangan gayenya doang ayo pukul eh gak kemana kamu? ditantangnya malah kabur? sampai ngecut gak punya nyari pergi sana kalo perlu gak usah balik sekalian assalamualaikum ibu sisi ada apa ini ibu? pagi-pagi sudah ribut ini lagi ustaz pakek campur segala usil banget sih udah sama ke masjid udah aja tuh saya sama sekali tidak ikut campur urusannya ibu eh kalo gak ikut campur ngapain pake nanya-nya segala? emang itu polisi? iya nyabi polisi ya udah kalo begitu saya minta maaf kalo mengganggu ibu hari assalamualaikum ya assalamualaikum makan tuh samaykum ya begitulah ceritanya pak ustaz istri saya kadang-kadang belum bisa mengerti apa yang sedang saya alami mas larnok saya betul-betul salut dengan anda banyak teman-teman menyarankan agar anda itu bercerai tapi subhanallah anda tetap mempertahankan pernikahan anda suatu perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah terima kasih pak saran saya satu bersabar dan harus hiktir selamat menikmati Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan enak juga ya kamu dapat rezeki dari mana? temen-temenan kita bisa makan ayam begini udah makan sama lo gak usah banyak nanya segitu aja kok marah udah boleh apa kalo aku ikut seneng kalo kamu dapat rezeki ha? bisa dia mau gak sih? ngomel mulu risik Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam buruan boleh kepal ayam juga loh walaikumsalam 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 ini yah kok cuma segini mas darno uangnya katanya mas susi hari ini mau dilunasin kurangnya berapa ya? kurang dua puluh ribu sus uangnya kurang sus tambahin apa? sama istri aja pelit tapi aku lagi gak pegang uang apa? kamu bilang apa? lagi gak punya uang? sekarang aku tanya sama kamu siapa sih yang sebenernya harus cari uang buat keluarga ini? siapa? kamu atau aku? nah kau udah tau kenapa pura-pura bego? gini nih bang laki gua nih bener-bener gak pantas dibilang laki masa ngasih uang aja pas-pasan boro-boro buat hidup enak makan enak ngasih baju buat belikan teri aja dapet kepalanya doang kenapa? gak suka dibilang begitu? makanya kau jadi laki tuh yang bener ngasih nafkah ke istri jadi koroto bego apa liat-liat? gak gitu tuh kalo dibilangin nyeyel jadi berapa kurangnya? 20 ribu ma sus apa? mau ojek ini berantem? kamu ini kenapa sih? mempermalukan saya di penorang lain seperti itu? gak boleh kamu begitu halah orang kenyatanya begitu kok gak boleh jomongin emang kamu lupa kalo kamu tuh suami yang gak bisa diandelin gak berguna? masih nafkah dia selalu kurang maunya dipuji-puji tau diri dong ya tapi membuka aib suami sendiri depan orang lain itu gak boleh dilarang sama agama kita halah dasar sama agama agama bukan bikin kaya malah bikin malah seperti sekarang hah asal kamu tau ya kita hidup itu butuh duit bukan butuh agama gak usah pro-pro beko deh Masya Allah istighfar istighfar nanti kalo didengar Allah bagaimana kamu? bodo amat emang gua pikirin sus kamu ini gak takut apa sama peneraka? ha? udah takut? heh tolo ngapain percaya sama begituan? gak ada senaka-senakaan lagi belum kamu gak tau kalo aku ini cucu kiai gak usah nasihat ini aku lebih tau daripada kamu ya Allah ya Allah maafkanlah istriku dia gak tau ya Allah apa yang dia katakan dia kurang mengerti maafkanlah ya Allah bener gak bilang kegiatan aku ngomong lagi aduh sus tenang aja deh pokoknya rahasia lu tuh jamin sama gue eh gua ada berita bagus loh buat lu apalagi tuh keliatannya dia suka deh sama lu ah lu jangan bikin gua GR dong ih ngapain gua bikin lu GR beneran kok nah langkah awal udah lu jalani lu tinggal lanjut ke langkah berikutnya masa sih? ya seperti tujuan awal dong yaitu duit duit bener juga ya orangnya datang halo halo Susi halo Mel malam ini dan seterusnya gue gak akan ikut acara lu berdua lagi deh loh kenapa Mel? gak apa-apa ikut aja it's okay ya enggak lah yaudah biar kalian aja berdua nanti gua mengganggu kan gak enak gimana sih? oke Mel thanks ya daaah makasih ya Fer lu udah ngebolein gua untuk narik taksi lu lagi udahlah no gua juga minta maaf sebenernya kemarin tuh gua juga ada masalah di rumah jadi lu malam ini istirahat nih? iya gua mau pulang no udah ambil aja ya beliin istri lu sesuatu kek biar dia gak marah-marah lagi waduh makasih banget loh Fer gua gak tau mesti gimana caranya untuk ngebales ini semua loh udahlah gak usah dibelebihkan simpen aja tuh uang taruh dirampok repot lagi alhamdulillah susi terus terang sejak kita bertemu pertama kali aku merasa ada sesuatu diantara kita aku juga ngerasain hal yang sama mas kalau boleh tau apakah kamu udah punya suami? kalau menurut mas aku udah pantas belum kalau dibilang udah punya suami ya aku gak tau coba dong ditebak aja belum mungkin loh kenapa apakah kamu udah bersuami? kenapa sih mas kok nanya-nanya soal itu yuk yuk enggak aku cuma ngindep di kontrakan kamu? kenapa? gak boleh? enggak boleh tapi nanti kalau mas mau ngindep di kontrakan aku kita harus janjian dulu mas takutnya ntar digerbek sama yang punya kontrakan assalamualaikum ini aku bawakan sate untuk kamu ini sate dan ini mukena untuk kamu apaan sih? itu mukena untuk sholat aduh kamu tuh gangguin aja he lagian kamu itu ya ngapain sih ngasih-ngasih aku mukena? kalau emang ngasih itu ngasih duit kek ngasih apa kek ngasih mukena gak ada gunanya wah sus bisa gak sih kamu menghargai suami kamu sedikit? wah jadi kamu maunya dihargain ini makan! ini makan! wah langsung kalo betul-betul dia itu keluar dari ajaran islam lalu seharus bagaimana Pak Ustaz? seperti apa yang kamu katakan tadi kamu berhak menegurnya seperti hadis Rasulullah SAW yang direwayatkan oleh Tarmiji dan disampaikan oleh Hassan jika seorang istri jika seorang istri dipanggil oleh suami karena perlu dia harus segera datang walaupun dia dalam keadaan memasak jadi kalau dia tidak mengindahkan panggilanmu apalagi dia tidak menjawab salam kamu kamu berhak menegurnya tapi ingat kalau menegur istri jangan emosi keluarkanlah kata-kata dari mulut kita itu yang terbaik jangan sampai menyinggung perasaannya tapi Pak kalau kata-kata dia itu menyakitkan hati saya itu bagaimana Pak? ya kuncinya harus bersabar memang sesuatu yang terbaik itu kadang-kadang seringkali mendapatkan hambatan sus bukan maksud aku itu mau sok nasihatin kamu tapi aku lakukan ini sementuh kebaikan kamu juga kok aku ingin keluarga kita itu bisa jadi keluarga yang harmonis keluarga yang sakinah berbeda dan warna apa? ngomong apa barusan? rohmah rohmah siapa? astaghfirullahalazim sus maksud aku itu gak apa-apa kan kalau aku kasih tau kamu yaudah kasih tau aja emang ini mau ngomong apaan sih? aku gak ngaturang lagi sibuk begini sus halo? iya iya ini aku lagi di rumah iya ini aku lagi di rumah kesana kapan? sekarang? enggak gak apa-apa gak apa-apa iya gak apa-apa iya lagi aku udah siap juga kok yaudah kita ketemu sana ya oke di bye-bye yaudah kamu kemana? mau pergi? tau aja urusan orang sus apapahan sih kamu? sus kalau suami tanya itu dijawab dong jadi kamu mau jawaban? mau? nih jadi bini lu pulang pagi no? gawat tuh no? gawat apanya? enggak lo ikutin bini lu? iya sih tapi ketelatan dia keburu ngilang di ujung gang jangan-jangan bini lu kerja kerja apa? enggak sih no? sebelumnya gue minta maaf aja gue cuma ngira-ngira doang sih bini lu keluarnya malem kan? udah gitu dan anaknya seksi jangan-jangan bini lu jadi wanita gak bener no? lu yang ngomong tuh yang bener dong? masa bini gue disamain sama Jablay? ya gue sih cuma nebak-nebak doang no? aku tuh sayang banget sama kamu aku juga sayang sayang banget sama kamu iya ma? pa bisa gak aku ketemuan? aduh ma aku lagi kekajian ma lagi sibuk? sebentar aja kok cuma lima menit ya? loh bukannya lagi senam kamu? enggak aku gak jadi senam makanya soalnya aku ada perlu sama kamu lima menit aja ini juga udah di kantor kamu kok lu jangan sekarang ma please iya sebentar aja lima menit doang ah yaudah deh mama udah deket deh udah ya bye mama ma mama aduh kawan ada istriku kenapa dia yang? mau kemari aduh gimana ini? oke oke lah mari kamu siapa dari dulu kalau ada apa-apa sebelah kamu ya terima kasih pak permisi iya kamu siapa? saya Susi bu ada perlu apa disini? saya mau melamar kerja permisi bu iya siapa itu tadi pak? dia tadi mau melamar kerja ma terus? kamu terima? gimana ya? pendidikannya cuma SMA ma SMA? kenapa kita tidak tawarkan saja jadi babysitter? kan dia bisa jagain Maudie gak masalah ma kok gak usah? daripada kita susah nyari-nyari lagi mama susul ya ayo mama ma mbak Susi mbak Susi mbak Susi gak buru-buru kan? enggak bu bisa ikut saya sebentar kemana? ke rumah saya ada yang ingin saya tunjukkan mari baik baik ini dia saya pak Susi aduh cantik ya gemesin lagi nama siapa Candi? nama siapa Candi? namanya bagus banget kenalin dong nama Tante Tante Susi ya? gemes gimana mbak? mau kan terima tawaran saya? gimana ya mbak? lho kamu kok gak izin dulu sih sama aku? kenapa? minta izin? yang mau jadi bisi terkena aku bukan kamu terserahlah apapun pekerjaannya kalau itu masih halal aku pasti menyutujuinya Sus sampai kapan kamu kan begini terus? udah deh kalau mau pergi pergi aja ngomel mulu rapet ya wis aku berangkat sekarang ya assalamualaikum assalamualaikum eh kalau mau pulang pagi sekalian jangan subuh gak bakalan aku bukain kabar bini lo gimana no? apa lo udah nanya? waktu malam-malam itu dia pergi kemana? ya percuma aja Fer dia tetep aja acu gak acu tapi dia sekarang sudah punya pekerjaan baru kerjaan apa lagi tuh? jangan-jangan dia pergi malam lagi dan pulang pagi gak kok kali ini dia dapat tawaran menjadi babysitter terus? lo izinin? ya iya kalau pekerjaannya halal sih pasti aku izinin bagus lah kalau gitu no tapi no sebenernya gue masih ada ngeganjel masa lo gak bisa cari tau sih? ngapain bini lo waktu malam itu keluar terus sampe pagi pulangnya ah kalau kalaupun dia berbuatnya gak bener di luar sana pasti Allah akan membuktikannya kepada gue kok gimana lo mau tau kalau dia gak bener tapi lo nyajau cuek-cuek aja ya Fer gue sih percaya sama dia asli gue percaya ya mudah-mudahan dengan kepercayaan gue ini bisa memberikan dia kekuatan supaya dia bisa terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah itu aja ya kamu yakin yang punya kontrakan gak bakal datang kemari? yakin lah mas aku udah cek kok dia gak bakal ke rumah hari ini loh kok bisa tau kamu? soalnya aku denger-dengar hari ini itu dia ada jadwal buat nari taksi kalau begitu kita bebas dong dan aku bisa ngapang-ngapang sama kamu bukan cuman bebas mas malam ini malam kita berdua aku milik masih penuhnya oh iya oke enya 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 Perasaan aku gak punya baju dalam begini deh Punya siapa ini Sus Sus Ini baju dalam siapa Kaosku yang baru sini Tapi kok seperti baju dalam laki-laki Emang gak boleh pakai baju laki-laki Usil banget sih Masih nafkah juga kagak usil Iya Aku Aku akan tetap kasih kamu nafkah Tapi sebanyak itu masa masih kurang juga sih Nih Segini mana cukup Buat beli makeup aja kurang Atau buat makan-makan buat seneng-seneng Nih ambil lagi Kamu mau kemana lagi Ya mau kerja lah Enggak ngeliat Sus Tunggu dulu Sus Sus Aku belum selesai bicara Sus Ya Allah Ini benar-benar sudah tidak bisa dibiarkan laki Darno Tunggu dulu 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 Aku temani ya Tunggu Enggak usah Jangan namanya segala Bagi yang bikin bagus Mereka bikin sial Kayaknya harus aku gunung di dia Halo sayang Lama nunggunya ya Maaf ya sayang, tadi aku istirahat sebentar Habisnya capek sih jadi babysitter Kan aku udah bilang, jangan jadi babysitter Eh, maaf-maaf kamu ya Aduh, udah dong, jangan ngusak malam ini Sehingga kita moyo seneng-seneng Astagfirullahaladzim Kamar aja yuk Yuk Istri biadab Kamu pikir aku gak tau apa yang kamu lakukan di luar sana, ha? Dasar pelacur, pezinah Terserah mau ngomong apa? Aku begini gara-gara kamu Yang penting salah itu kamu bukan aku Apa? Kamu menyalahkan aku? Ha? Sus, aku ini banting tulang untuk kamu Semuanya untuk kamu Kamunya jangan tau diri Dasar pelacur, serakah Ya, aku memang serakah Terus mau kamu apa, ha? Mau apa? Kamu nantang ya? Kamu nantang sama saya? Ha? Baik Mulai hari ini kamu angkat kaki dari sini Dan kamu bukan lagi istriku Baik Aku akan pergi dari sini Dan aku gak akan pernah kembali lagi ke rumah busuk ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Apa saja yang baru aku perbuat Astagfirullahaladzim 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 Berset Diri Jalak Sus Sus Ah Cepetan kalau mau ngomong Ini Mongkos tekan Ah Semoga Allah mengampuni dosa khusus Keterlaluan Masa sih aku punya kotoraka di rumah itu Tengah mengusir kamu cuma gara-gara menunggak Sumpah pak Saya diusir Bahkan mereka mengusir saya sambil mengacungkan golok Astagfirullahaladzim Tiga benar orang itu ya mas Terus Sekarang kamu gimana rencananya Saya gak tahu lagi harus berbuat apa pak Saya disini sebatang kara Saya sudah gak punya siapa-siapa pak Saya gak punya saudara Kalau kami carikan kontrakan buat kamu Mau gak Atau gini aja mas Kalau dia tinggal di rumah ini gimana Jangan lah Sebaiknya jangan Lo kok jangan sih Memangnya kenapa Dia kan yang jagain Maudie Kalau dia tinggal disini Dia kan gak perlu lagi repot-repot Mondar-mandir Enggak usah bu Lebih baik saya cari kontrakan aja Bagi pula saya juga gak enak Kalau saya harus tinggal disini Sudahlah Kamu tinggal disini saja Lagian uang yang kamu pakai untuk mengontrak Kan bisa kamu tabung Ya kan mas? Gila kamu ya Coba kalau hubungan kita sampai ketahuan istriku Gimana coba Habis gimana lagi mas Aku juga kan gak mungkin kalau ngontrak Uang aja aku gak punya Ya tapi kan paling tidak Kamu tuh bisa menolak Waktu istriku menawarkan kamu tinggal disini Jangan kayak begini dong Ini kan gawat tau Aduh udah deh mas Gak usah marah-marah gitu deh Yang penting kan kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini mas Ini bukannya hikmah namanya Kamu tuh bikin aku panik tau Ya udah gak usah panik Gak pakai ketahuan kok aku jamin Lagipula sekarang kan kita lebih enak bisa lebih deket Jadi gampang kalau mau ketemuan B-A-BA-BA-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C Monty Dipintar Mbak Susi Iya Bu Tadi kata Satpam ada seseorang yang mau ketemu sama kamu Seseorang? Siapa? Gak tau tuh Coba kamu temui dulu Biar saya gantiin kamu ya Baik Bu Sebentar ya Seng ya Ngapain kamu kesini? Begini Sus Setelah aku pikir-pikir Ternyata aku masih membutuhkan kamu Seandainya kamu ingin kembali sama aku Aku mau kok maafin kamu Asal kamu mau memulainya dari awal lagi Hah? Apa kamu bilang? Memulai dari awal lagi Hah? Bukannya kamu bilang aku ini sudah bukan istri kamu Seharusnya kita udah gak punya urusan lagi Iya Perkatan kamu itu benar Sus Tapi Seandainya Aku meminta kamu untuk kembali Apakah kamu mau menerimanya? Gak Jadi kamu benar-benar Ingin bercerai dari aku? Iya Bahkan aku gak mau liat muka kamu lagi Dasar pihak miskin Tapi Sus Seandainya Aku terus berusaha untuk Supaya kita bisa kembali lagi Kok kamu maksa? Soalnya aku merasa bertanggung jawab Untuk kerusahaan ini Sus Aku telah bikin kamu jadi begini Dan Kan kamu sendiri yang bilang Kalau Waktu itu aku yang patut disalahkan Ya aku terima Ayo deh Gak usah muter-muter ngomongnya Dan kamu gak usah temuin aku lagi Ya tapi Sus Pergi Atau aku panggil satang buat musir kamu Ayo pergi Baiklah Aku pergi sekarang Tapi aku akan tetap berusaha Supaya Kita bisa kembali bersama Assalamualaikum Kau Laki-laki bransetnya udah gak bisa dibiarkan Aku harus bertindak Kalau tidak aku bisa ketawa sama Johan Assalamualaikum Sus 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 Kamu kok disini? Iya Aku semalaman nih mikirin omongan kamu kemarin Lalu? Aku pikir-pikir Kamu bener juga sih Selama ini emang aku terlalu banyak Ngentingin uang Dan Sekarang aku siap kok Kalau kita Mau mulai dari awal Tapi kok Kamu kok Tiba-tiba berubah kayak gini sih? Boleh kan Orang pengen berubah Emang gak boleh? Syukurlah Alhamdulillah Sekarang jam berapa sih? Memangnya kenapa? Enggak Aku mau nonton Sinetron kesayangan aku Ya wis Sini Aku nyalakan TV-nya ya Kamu kenapa? Susi 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 Kamu harus rerain kepergian suami kamu Sampai sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi men Aku hidup sebatang karang Kan ada aku Aku kan teman kamu Sus Mas Darno Kenapa kau tinggalkan aku Mas Darno Sampai jumpa 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 Kalau setiap hari aja Istriku Arisan keluarga seperti ini Kita bisa bebas Dan aku bisa ngapa-ngapain sama kamu Jangan gitu dong sayang Emangnya kamu gak kerja Kita hidup kan gak cuma buat beginian doang Yang Bener gak sih Kamu cinta sama aku Kalau aku sudah pernah bilang sama kamu Sejak kita pertama kali bertemu Hatiku merasa Berat banget Berat apanya Berat diongkos Maksudku Hatiku rasanya berat Kalau aku jauh dari kamu Kamu bisa aja Bener kok Aku gak bohong Swear Kalau kamu cinta sama aku Kenapa kamu gak nikahin aku aja Dengan begitu kan aku bisa menjadi milik kamu sepenuhnya sayang Sayang Kamu kok bertanya seperti itu sih Wajar kan kalau aku tanya Emangnya gak boleh Ya gak mungkin lah aku menikahi kamu Kamu kan tahu Aku punya istri dan anak Lagipula apa kata orang nanti Kalau aku punya istri dua Susah juga laki-laki satu ini Awas ya Aku akan mencari cara supaya seluruh harta dan rumah menjadi milikku Sebetulnya saya juga sama loh seperti Mbak Susi Dulu saya yatim piatu Tidak punya sanak saudara Pokoknya hidup saya sebatang kara Sama ya Bu Makanya Kalau sekarang saya angkat Mbak Susi sebagai saudara Mbak Susi gak keberatan kan Apa Ibu gak malu punya saudara seperti saya Malu? Kenapa saya mesti malu? Kita kan punya masa lalu yang sama Mbak Terima kasih banyak Bu Tapi Sekali lagi saya minta maaf Bukannya saya menolak Saya lebih tahu diri Bu Saya ini kan cuma babysitter Mbak Susi Mbak Susi jangan gitu dong Saya juga menganggap Pak Satrio Sarpam kita Mangkosim tukang kebun Dan Biina pembantu rumah ini Sebagai saudara saya Jadi gak apa-apa kan Kalau Mbak Susi saya anggap sebagai saudara saya juga Terima kasih ya Bu Enak aja Aku saudara Aku gak butuh jadi saudara kamu Yang aku butuh itu harta kamu tolong Apa? Kamu hamil? Iya Mas Kata dokter aku udah telat dua bulan Udah kamu gugurin aja Aman kan? Ya jangan dong Mas Aku gak teka kalau harus membunuh jambang bayi kita Mas Ya sekarang banyak kamu apa? Apa kamu mau? Begitu anak itu lahir Lalu istriku bertanya Siapa yang memilih kamu? Begitu? Maunya aku sih Aku melahirkan Bayi kita Mas Itu gak mungkin Kamu ngerti gak sih? Baru masalahnya Enggak segala yang itu Susi Kalau anak itu lahir Lama-lama Hubungan kita ketahuan juga Kan berapa jadinya? Tapi Mas Apa dosa anak kita Sampai dia harus dibunuh? Dia tuh gak salah apa-apa Terserah kamu Terserah Halo? Mas? Mas Johan? Kamu berhenti disini sih? Emang kita mau kemana Mas? Kamu harus gugurkan kandungan itu Hah? Enggak Aku gak mau Cuma itu jalan terbaik Agar hubungan kita tetap aman Pokoknya aku gak mau Mas Aku gak mau membunuh anak kita Pokoknya Gugurkan kandungan itu Didik! Mas Kenapa sih kamu gak ninggain aku aja? Aku rela kok di istri kedua Pak Papa belum tidur? Belum, Ma Mama liat kok dari tadi Papa murung terus sih Kenapa? Gak mikirin apa-apa kok sih, Ma Benar gak mikirin apa-apa? Papa cuma pusing aja Tadi di kantor ada masalah sedikit Papa kalau ada masalah Cerita dong sama Mama Jangan dipendam sendiri Gak, Ma Masalahnya udah beres Benar Berkali-kali aku udah bilang sama kamu Aku gak bisa menikahi kamu Gak bisa Tapi kan aku juga udah bilang sama kamu Mas Aku rela kok jadi istri kedua Kalaupun jadi istri kedua Aku gak bisa Tetap gak bisa Mas Lihat aku deh Kamu liat aku Kamu gak cinta lagi sama aku Aku cinta sama kamu, Sus Tapi aku gak bisa menikahi kamu Dan itu mustahil Kalau kamu gak mau menikahi aku Itu artinya kamu tidak mencintai aku lagi, Mas Iya kan? Bukan begitu masalahnya, Sus Kamu ngerti gak sih? Kamu jahat Kamu kejam aku benci sama kamu Dari pembohong JAAAAT Sadar, Sus Sadar Sama kamu Sus Maafkan aku Awas kamu, Johan Apa yang baru saja kamu lakukan Aku gak akan pernah maafin kamu Kok cuma segini sih, Mbak? Cukup kan? Lagi mau lihat kapan sih harga ngerusakin remobil naik? Kalau cuma ngerusakin, Mbak Harganya gak naik, Mbak Tapi risiko kita, Mbak, yang bikin naik Iya, Mbak Kalau kita ketahuan Kita bisa dibakar masam, Mbak Yaudah, ini gue tambahin Dia alas lo sampai gagal Ajar lo Tenang aja, Mbak Dijamin 100% gak ketahuan Yaudah Susah perjanjian Kalau sampai ketahuan Jangan bawa-bawa nama aku ya Beres, Bos Ibu lagi ke Bandung, Bu Ya jadilah Nyatanya lama, gak capek ya, Bu Saya sudah biasa, Mbak Hati-hati ya, Bu Iya Dede, Modi Jangan akal ya, cantik ya Yaudah, Mbak Saya titip rumah ya Baik, Bu Jangan ngebut, Bu Iya Ta-da Apa? Istriku, keselakaan Sekarang, bagaimana keadaannya? Apa? Mas, mau kemana? Aku mau pergi, mengembara Sampai kapan? Selamanya Terus, rumah ini bagaimana, Mas? Kalau kamu mau, ambil rumah ini Aku sudah gak butuh semua ini Terus, bagaimana dengan nasib jambang bayi kita, Mas? Itu sedu keurusanku lagi Terus, nasib hubungan kita seperti apa nantinya, Mas? Dengar ya Sebenarnya kamu masuk dalam kediupanku Kamu tidak merusak segalanya Yang aku miliki Ngerti? Apa maksud kamu? Kamu pikir aku ini apa? Hah? Kamu pikir aku ini pelacur? Iya? Terserah Yang pasti Kalau kamu menurut aku bertanggung jawab Kamu akan berumah ini kalau kamu mau Ambil aja Aku pergi Rumah ini sudah menjadi milikku Aku sudah jadi orang kaya Apa yang aku imikan selama ini sudah berhasil Susi yang pintar Tas dulu, tas dulu Uh, barang bagus ini dapat dari mana sih? Ada deh, tante Apa sih yang gak buat tante? Pokoknya ini kerjutan buat tante Bos, barang yang selama ini gue kirim kan bagus Yaudah Bawa kamar deh Ntar gue nyusul Tante ganteng Cepat Tante ganteng Nanti tante nyusul ya sayang Mau main kuda-kudaan lagi bos Biasa main merondongan Selain kerja sama gue, lo kerja sama siapa? Kemana aja sih tante Yang penting aku bisa mendapatkan duit Buat nyambung hidup tante Aduh Terima kasih tante Enak juga jadi orang kaya Bisa memerintah orang untuk jadi budak kita Kau 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 Halo, dokter? Dokter, saya... Saya... Bagaimana, dok? Saya belum bisa memutuskan, bu. Saya cek dulu hasil darah ibu. Tapi saya nggak akan mati, kan, dok? Saya nggak bisa mati, kan? Ibu, semua orang pasti akan mati. Jadi, lebih baik ibu berserah diri sajalah pada Allah. Tapi bisa nggak dokter bikin saya supaya nggak bisa mati, dok? Saya takut mati. Jika ibu takut mati, lebih baik ibu berserah diri kepada Allah. Allah! Untuk apa saya berserah diri sama Allah? Saya nggak butuh Allah! Yang saya butuh cuma harta dan kesembuhan saya! Tahu ya Allah! Ibu, harta itu tidak dibawa sampai mati. Jadi, ibu berserah diri saja? Enggak. Sekali saya tidak butuh Allah, selamanya saya tidak butuh. Sudahlah. Kalau gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Dok, cepat kasih kabar ya! Halo. Halo, Ibu Susi. Iya, dokter. Bagaimana hasil pemeriksaannya, dok? Begini, ibu. Setelah kami periksaan lebih lanjut lagi, ibu mempunyai suatu penyakit. Penyakit? Penyakit apa, dok? Penyakitnya berbahaya dan mematikan apa tidak, dok? Penyakitnya memang berbahaya. Tapi, tidak langsung mematikan. Cepat dong, dok. Katakan penyakit apa, dok. Tidak usah bertile-tile. Ibu, terkena HIV AIDS. Terkena HIV. Aku kena haibet 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Kok gak ada orangnya Mat ya Biasanya rumah ini kan ada babysiternya Mat Iya Sin, biasanya ada babysiternya tuh Ini nih Mat Lu gak nyum bau-bau bang kayak gitu Mat Bau busuk apa nih? Bau banget Jangan-jangan Bawanya berasal di dalam rumah ini Sin Mat kita doblek aja pintunya Biar tau bau busuk apaan nih di dalam Jangan Lebih baik kita lapor dulu ke PRT Ayo Laporin Pak RT Iya iya lu juga bener Ayo kita laporan Pak RT yuk Jadi Pak RT begini Kan rencana dengan hari minggu Jadi hari Sabtu kita adakan kotor royong Pak RT, Pak RT Ada yang bau busuk Pak RT Bau busuk apaan? Sampah Bau busuk? Di rumahnya Pak Johan bau busuk Pak RT Bener PRT Kami bahkan sudah berniat untuk masuk Tapi kayaknya kurang ser kok gak sama PRT Rumah Pak Johan itu rumah mewah Masa bau busuk? Bener Pak RT, bau busuk Pak RT Bagaimana Pak Ustaz? Yaudah kalau gitu kita cek aja Siapa tahu ada apa-apa disana Udah kita lihat disana Ayo Pak RT Beneran Pak RT bau busuk? Iya betul bau busuk Iya Pak Ustaz, bau busuk Pak Ustaz Bagaimana nih? Yaudah, dobrak aja dobrak Udah dobrak aja Ayo dobrak Coba kalian periksa dalam Iya Pak Riz Coba kalian periksa dalam Bagaimana rumah Pak Johan Ustaz Kenapa rumah Pak Johan jadi tak terurus kegini? Pak Setelah Pak Johan pergi Rumah ini siapa yang ngempatin Pak? Wah saya nggak tahu Pak Ustaz Saya denger Pak Johan menyerahkannya pada babysitternya Namanya Saya lupa Soalnya dia sendiri gak pernah ngapur pada saya Terus Bapak tau gak Pak Johan tuh kemana? Saya dengar sih Merantau Tapi kemana perginya juga saya gak tau Bapak Ate Ada apa? Ate, Pak Ate ikut lain Astaga, lihat Astaga Terima kasih Terima kasih Terima kasih